Momen pernikahan Luna Maya dan Maksim dibocorkan sahabatnya. Makin bikin penasaran, bikin senyum-senyum sendiri saat lihat interaksi ke Luna Maya dan Maksim akhir-akhir ini. Ada yang sama ngerasain gak kalau feelingnya kayaknya akan ada berita bahagia dari pasangan romantis tergemas Luna Maksim ini di tahun ini. Apa aja tingkah-tingkah gemesin dan kelecuan-kelecuan yang terjadi di antara Luna Maya dan Maksim? Yuk simak yuk! Bocoran tipis pernikahan Luna Maya Melanie Ricardo merupakan salah satu sahabat Luna Maya yang cukup rame dan heboh. Kalau menceritakan sesuatu, tak jarang di antara keseruan dan kerameannya terbongkar beberapa rahasia kecil dari hubungan romantis Luna Maya dan Maksim. Di salah satu vlog Luna Maya terlihat satu momen di mana Melanie Ricardo mengungkapkan kalimat yang cukup mengagetkan tentang pernikahan Luna Maya dan Maksim di tahun ini. Ucapan Melanie ini seakan mengundang awkward dan sikap malu-malu Luna Maya dan Maksim yang berada di belakang kamera. Tampak Luna Maya tersipu dan Maksim terdengar tertawa tipis. Lalu diikuti kata-kata Luna Maya yang seakan menuruskan. Kalaupun Melanie Ricardo ini hanya mengungkapkan kata candaan atau spil kenyataan, kata-kata ini paling sering ingin didengar oleh warga. Semoga saja tersegerakan ya. Atau mungkin awkward yang terjadi adalah kodong manis. Kalau pada kenyataannya Luna Maya dan Maksim sebenarnya sudah menikah. Semuanya menjadi belum pasti. Sebelum info resminya dari Luna Maya atau Maksim itu sendiri ya. Sebagai warga yang baik, sampaikan saja doa terbaik buat kebaikan mereka berdua ya guys. Bagian di muka Luna Maya yang disenangi Maksim. Ungkapan-ungkapan sayang dan romantis dari bibir manis Luna Maya saat ini seringkali terdengar dan tervisual sedemikian rupa sehingga membuat warga kebap peran dibuatnya. Tidak ada lagi malu-malu kucing. Keromantisan Luna Maya dan Maksim kini semakin terlihat. Baik ketika hanya berdua menikmati momen berharga, apalagi kalau dibancing sama sahabat terbaiknya dalam circle menteri ceria. Di salah satu fiti terlihat Luna Maya sedang berada di momen istimewa ulang tahunnya Ko Edrik Chandra. Dan dengan didampingi ibu Ayu Dewi, Luna kembali dikorek-korek rahasianya yang bikin keubuan melanda. Satu hal yang paling disukain luka Luna Maya sekarang. Tanya Ayu Dewi. Dan dijawab Luna Maya tanpa ragu. Maksim! Keubuan tidak terhenti sampai di situ. Ayu Dewi selalu cerdas untuk mengorek hal yang lebih dalam. Ketika Luna Maya ditanya kapan terakhir bilang I love you, Maksim? Terakhir bilang I love you, Maksim kapan? Dan Luna pun menjawab. Semalam. So cute! Dan bikin berbunga-bunga banget gak sih? Pertanyaan kemudian mengarah ke hal yang lebih intimit. Maksim paling suka disun di mana nyakol di muka? Tanya ibu Ayu. Dan dijawab Luna Maya sambil sedikit bercanda. Tempurung! 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 Ya mungkin maksudnya didahi ya pemirsa. Ya memang paling romantis sih kalau kecupan itu mendarat di tempurung ini. Maksim tidak berkutik dicium Luna Maya. Masih belum move on dari kegembesan dan keubuan tingkah dua insan di mabuk asmara Luna Maya dan Maksim ini. Kalah saling lempar candaan. Bahkan hingga melancarkan serangan romantis kecupan mesra bibir lembut Luna Maya yang melayang di pipi manis sang kekasih. Akhir-akhir ini publik dibuat heboh dengan tingkah Luna Maya dalam salah satu kontennya yang tiba-tiba mencium mesra bibir kekasihnya Maksim di depan teman-temannya. Keubuan yang mengundang hati berdebar hingga Maksim pun dibuat tak berkutik dibuatnya. Nggak marah, cuma tertawa lucu. Bukannya marah, Luna Maya dibuat salah tingkah di roasting komika terkenal. Suka bikin deg-degan kalau ada sesi roasting dari komika terhadap artisnya. Terlebih yang di roasting itu artis pujaan ya. Roasting dalam dunia stand-up komedi adalah metode yang digunakan oleh para komika untuk menyentil seseorang dengan cara yang unik. Dalam konteks stand-up komedi, komedian dengan sengaja mengejek targetnya dengan tujuan hiburan yang mengundang tawa dan canaan. Kita juga bisa menganggapnya sebagai menggoreng sesuatu dengan kata-kata. Roasting juga sering dijadikan sebagai bentuk kritikan dengan cara yang lebih halus. Namun, apa yang terjadi ketika Luna Maya sang artis pujaan diroasting oleh komika terkenal Fatih Andika atau yang akrab di Sapa Ate yang seringkali tajam dalam merosting seseorang. Rasanya ngeri-ngeri sedap. Takutnya bikin Luna Maya tersinggung dengan roastingan komika ini. Hanya saja, apa yang terjadi kalau Luna Maya sendiri yang menantang dan meminta komika ini merosting dirinya? Kayaknya kalau ada Ate enggak roasting gue tuh enggak, kan ya? Coba lo roasting gue dulu deh. Pinta Luna kepada Ate. Masa mau di roasting? Balas Ate enggak merosting Luna. Aduh, dua pintanya. Pinta Luna lagi. Dan kemudian sang komika mulai menunjukkan skill roasting-nya. Pinta Luna ini beda sama cewek lain. Terbukti dari kebiasanya tiap pagi itu bangun buat tenis tiap hari. Di saat cewek seumuran dia bangun pagi buat nyiapin sarapan buat suami. Nyiapin sarapan buat suami. Saud Ate disambut ekspresi sedih Luna. Melihat ekspresi sedih Luna, Ate bak merasa tak enak. Ia pun meralat ucapannya. Tapi enggak, tapi enggak, tapi enggak, sekarang kan udah punya pasangan. Ralat Ate. Udah punya pasangan yang suka pake baju kuning kan? Oke, oke. Maksim? Iya. Oh, ***. Lanjut Ate disambut ekspresi bingung Luna. Rupanya Maksim yang dimaksud Ate adalah salah satu brand ojek online, Maksim. Menyadari hal itu, Luna langsung menanggapinya sambil tertawa. Tidak berhenti sampai di situ, Ate kembali menunjukkan keahliannya. Tapi gara-gara pacaran hal Maksim, gue jadi tahu Kak Luna ternyata vegetarian. Suka daun muda. Tandas Ate. Ucapan Ate sontak membuat Luna salah tingkah. Lama ya. Timpa Luna seraya tertawa mengajukan jempolnya kepada Ate. Dan ternyata, akhirnya Luna Maya sukses dibikin happy dengan roastingan komika ini. Luna tampaknya sudah berdamai dengan segala roastingan. Sudah kuat banget bahkan seandainya segala ucapan-ucapan tajam mengarah kepadanya. Strong Woman ini telah teruji mampu melewati segala badai kehidupan. Sehingga kalau hanya ungkapan-ungkapan candaan, tentunya Luna akan meresponsnya dengan tertawa. Hidup tidak perlu selalu serius. Kadang ada komedi-komedinya juga. Terkadang, cinta adalah seperti memasak. Kita perlu mencampurkan bumbu-bumbu romantis, secuil kegembiraan, dan banyak candaan. Dan saat pernikahan tiba, itulah momen ketika kita menikmati hidangan cinta yang telah matang, yang membuat perut kenyang dan hati bahagia. Doa terbaik untuk Luna, Baya dan Maksim, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala keinginan baiknya. Luna Maksim, Yowisayu. Terima kasih telah menonton!